Terima kasih Dan oh iya lagi butuh Nanti sholatnya bareng dia Tapi kalau mengikuti jumur ulama Sebenarnya sah-sah saja Hanya saja makhruh Dan sah kalau ada udur Maksudnya ada udur bagaimana Ya karena memang sudah full Itu namanya udur Gak mungkin kita memaksakan diri Kecuali kalau memang ada barisan Yang sebenarnya gak rapat-rapat amat Kita bisa atur Suruh keser sedikit dan kita masuk Tapi kalau sudah rapat sudah full Maka tidak mungkin kita masuk lagi Di barisan di depannya Maka kita boleh-boleh saja Dan hukumnya sah menurut jumur ulama Karena ada udur Nah ini nanti kita akan bahas Kalau di tarif bagaimana Para ulama Memang berbeda pendapat terkait hukumnya Menarik ini Tapi lebih banyak yang mengatakan Itu mendolingi orang yang di depan Kalau sudah tahu Yang tidak tahu ini Tiba-tiba ditarik Di belakang Ada apa ini Cek aja ada musuh disini Tiba-tiba ditarik saja Kecuali kalau kasih kode Yang sudah disepakati Kamu kalau ditarik Menurut ya Cuma kan Ya Kapan nariknya juga Bukah sepatat gitu ya Tahu-tahu ditarik saja gitu Nah Narik ini beberapa ulama Ada yang melarang Karena itu tadi Ada orang yang sudah berada Di shop depan Akhirnya Gara-gara dia ditarik Jadi di shop kedua Dia mendapatkan fadilat Eh jadi tidak dapat fadilat Shop pertama gitu Gara-gara ditarik Itu kedaliman Maka Beberapa ulama ada yang melarang Nah ada juga kalangan Sebagai ulama Anabilah itu Yang mengatakan Tidak salah Itu menyarankan Harus berdiri Di samping imam Nah Berdiri samping imam Dipantah lagi Beberapa ulama Bagaimana mungkin Imam menjadi Kaya kelihatan dua Kalau berdiri Samping imam Dia tetap harus Berada di belakang Karena ada Sudah ada Makun di belakang Imam Tapi kan di belakang imam Rasul sawah-sahab Sudah secara tegas Mengatakan Kita tidak boleh Rasul itu sampai ketemu orang yang sholat di belakang itu Istagbil sholat agar Tidak sah bagi orang yang sholat Sendirian di belakang sholat itu Ini hadis ini yang jadi Titik Sumber permasalahan Atau sumber perbedaan Antara para ulama apakah sah atau tidak Tapi kalau memang ada udur Tidak mungkin untuk maju ke depan Para ulama jumur mengatakan tetap sah Nah ini hanapi maliki syafi'i Dalil sahnya itu tadi Dulu ada perempuan sholat sendiri Di belakang yang jamannya laki-laki Kalau perempuan saja dikatakan sah Dan tidak dibedakan antara hukum perempuan Dan hukum laki-laki Makanya sama saja laki-laki juga sah Ini dalil pertama kalangan jumur Kemudian ada dalil lain Yaitu ketika ada seorang sahabat Namanya Abu Bakar Abu Bakar Bukan Abu Bakar Abu Bakar Ini suatu saat telat Tapi dia telatnya Hawager Nanti tiba-tiba rokaatnya cepat-cepat Rupuk Imamnya Dia sejak awal sudah rupuk Apa namanya Di sebelum masuk sholat Sebelum masuknya sudah rupuk duluan Jadi jalan sambil sorak gitu Untuk masuk sholat Rupuk duluan jalan Dia lihat Oh sholatnya disana Bagi saya jalan sini dulu Nah Ini artinya Dia di beberapa sholat di belakang Sudah sholat sendirian Sudah sholat sendirian Tapi ternyata setelah salam Orang suh hanya mengatakan Jangan diulangi lagi ya Nggak khusus atau nggak apa Alasannya Tidak bisa kita pastikan Yang jelas tidak diperintahkan Untuk mengulangi sholatnya Kalau itu dikatakan tidak Sholat sendirian di belakang Sholat itu Seharusnya Abu Bakar Diminta untuk mengurangi sholatnya Tapi ternyata tidak diperintahkan Ini yang kedua Yang ketiga Dalil yang Ibnu Habas tadi Sholat di samping kiri Rasul kemudian di Apa namanya Tarik ke sebelah kanan Ya Sebagian Bagian sholat Entah berapa detiknya Berapa menitnya geser Itu kan di belakang Imam Nah itu di belakang Imam tersebut Ya sendirian Tidak mungkin ada temennya Lagi geser Ditemani dulu Gitu enggak Dia sendirian Nah selama sendirian Di belakang Imam itu Oleh Rasul Seolah Al-Ruasa Menjadi bukti Sendirian di belakang Imam Yang tetap sah Tapi hadis-hadis ini Ya tentu nanti akan dibangkan Lagi yang mengatakan Tidak sah Kemudian Hadis Rasul Seolah saya mengatakan Tidak sah Sholat orang yang sendirian Di belakang shol Itu Maknanya Lanya disitu La sholatah Bukan tidak sah Sholatnya Tapi la sholatah itu Maknanya Linak yul karmal Tidak sempurna Sholatnya Bukan tidak sah Tidak sempurna Sholatnya Ini dalilnya Jumur ulama Dalilnya yang mengatakan Tidak sah Bagaimana Ini Imam Ahmad Dan juga Kalimah Nabi Lah banyak Dan Imam Ahmad Dalam beberapa rewet Juga ada yang mengatakan Ikut jumur ulama Mengatakan tetap sah Jika ada utur itu Dalilnya Hadis-hadis Tadi itu Secara tugas Mengatakan La sholatah Tidak sah Sholatnya Jadi Nakyunya Atau menegasikan Yang Dinegasikan itu Bukan Kesempurnaannya Tapi Keabsahan sholatnya Sholatnya memang Tidak sakit La sholat Dari Mufaridin Halfa Sofi Dan dari-dari tadi Tentu tidak bisa diterima oleh Kalangan Hanabilah